Salah seorang pelaku perbuatan Asusila di alun-alun kecamatan Ambulu beberapa waktu lalu melarikan diri saat menjalani rehabilitasi di lingkungan Fondok Sosial Jember. Sang klien diketahui memberontak saat hendak makan malam dan kini sedang dalam pengejaran pihak berwenang. Klien UPT lingkungan Fondok Sosial atau Liposos di bawah noongan Dinas Sosial Jember diketahui melarikan diri saat menjalani rehabilitasi. Pria parobaya yang kabur itu atas nama Sugeng Yalkidalan merupakan salah seorang pelaku Asusila di alun-alun kecamatan Ambulu beberapa waktu lalu hingga aksinya terekam kamera ponsel milik warga dan menggemparkan jagad maya. Dikonfirmasi pada Sabtu siang, Ronny Effendi, Kepala UPT Lipsos Jember, menjelaskan Sugeng memberontak saat hendak diberi makan malam oleh petugas Jumat malam kemarin dan lantas kabur dari rehabilitasi. Pihak Liposos ini sedang melakukan pengejaran terhadap Sugeng sebelum nantinya bakal dirujuk ke RSJ Lawang. Kalau Pak Sugeng ini masih terlalu parah karena pada saat kita acak komunikasi itu masih nyambung. Ngomong A sampai Z, ucapannya, ngomongannya masih nyambung. Jadi kategori LGBT-nya masih depresi, masih bisa, sangat bisa untuk kulit. Di sisi lain, pelaku wanita dalam kejadian asusila tersebut telah dirujuk ke RSJ Lawang usai diamankan beberapa waktu lalu. Klien tersebut juga telah menjalani tes kehamilan dan hasilnya sang pelaku wanita tidak sedang hamil atau negatif. Lephi Goroman, CTV